1. Kompetisi sepak bola dunia pada tahun 1930 atas inisiatif ketua FIFA bernama Agwerin B. Julis Rimet C. Stanley Rose D. Arthur Drewek Jawaban yang benar adalah B. Dua pemain sepak bola yang bebas menggunakan bola dengan semua anggota tubuh adalah A. Kapten, B. Libero, C. Penjaga Gawang, D. Striker Jawaban yang benar adalah A. 3. Federation International Football Association singkatan dari A. PSSI, B. PASI, C. FIFA, D. I. V. B. F. Jawaban yang benar adalah C. 4. Gerakan pengenalan bola atau meminang-minang bola dengan kaki dalam sepak bola disebut A. Shooting, B. Passing, C. Dribbling, D. Juggling Jawaban yang benar adalah B. 5. Lapangan sepak bola berbentuk 4 persegi panjang berapa panjang dan lebar lapangan tersebut A. 28M x 15M, D. 14M x 6,4M, C. 110M x 90M, D. 75M x 55M Jawaban yang benar adalah C. 6. Pemain yang diperbolehkan melakukan servis dalam permainan bola voli harus menduduki posisi yang A ke 1, B ke 3, C ke 2, D ke 6. 7. Jawaban yang benar adalah D. 7. Di bawah ini adalah beberapa teknik dasar dalam permainan bola voli adalah A. Passing, B. Shooting, C. Dribbling, D. Juggling 8. Serangan pertama kali dalam permainan bola voli adalah A. Passing, B. Service, C. Spike, D. Smash 9. Apabila kedua regu mendapat nilai sama pada angka 24-24, terjadi penambahan nilai selisih 2 yang disebut R. L. Leapoint, B. Three Winning Set, C. Long Set, D. 2C. 9. Apabila kedua regu mendapat nilai sama pada angka 24-24, terjadi penambahan nilai selisih 2 yang disebut R. L. Leapoint, B. Three Winning Set, C. Long Set, D. 2C. 10. Teknik passing atas harus dikuasai oleh semua pemain terutama pemain, A. Kapten Regu, B. Stapper, C. Libro, D. Smasher Jawaban yang benar adalah A. 11. Badan Induk Organisasi Bola Basket Internasional yang dibentuk pada tahun 1932 adalah A. IBF, B. FIBA, C. NBA, D. IAF Jawaban yang benar adalah D. 12. Pada saat melakukan lemparan datar dengan kedua tangan, posisi awal bola berada di A. Depan dada, B. Samping atas, C. Atas kepala, D. Belakang atas kepala. 13. Untuk memulai jalannya pertandingan bola basket dilakukan A. Pivot, B. Jambol, C. Lie-up, D. Throw-in Jawaban yang benar adalah B. 14. Dalam permainan bola basket setiap regu dengan jumlah titik-titik pemain, A. 6, B. 5, C. 11, D. 10 Jawaban yang benar adalah D. 15. Dalam permainan bulu tangkis Tunggal Putra, seorang pemain dinyatakan menang dalam satu set setelah mencapai nilai A. 21, B. 15, C. 11, D. 25 Jawaban yang benar adalah B. 16. Pukulan yang dilakukan dengan keras dan melambuing ke atas dalam bulu tangkis disebut pukulan, A. Smash, D. Lock, C. Drive, D. Drop Jawaban yang benar adalah A. 17. Dalam permainan bulu tangkis, dengan lapangan 4 persegi panjang dengan panjang, A. 13, 12, B. 13, 40, 6, 10, C. 14, 7, D. 14, 6. Jawaban yang benar adalah B. 18. Pegangan bet seperti berjabat tangan pada permainan tenis meja disebut, A. Penholder Grip, B. Jepang Grip, C. R. R. C. Grip, D. Sake Hand Grip. Jawaban yang benar adalah C. 19. Dalam permainan tenis meja, pemain dinyatakan sebagai pemenang dalam satu set setelah mencapai nilai A. 11, D. 15, C. 21, D. 25. Jawaban yang benar adalah D. 20 di bawah ini adalah perlengkapan dalam permainan tenis meja kecuali, A. Bet, B. Raket, C. Net, D. Meja. 21. Seorang atlet lari jarak pendek mendapat sebutan dengan istilah, A. Atlet, Pelari, B. Sprinter, C. Starter, D. Finisye. 21. Seorang atlet lari jarak pendek mendapat sebutan dengan istilah, A. Atlet, Pelari, B. Sprinter, C. Starter, D. Finisye. Jawaban yang benar adalah B. 22. Pada lomba lari jarak pendek pelari boleh berlari pada saat, A. Aba-aba atlet siap, B. Aba-aba siap, C. Aba-aba bersedia, D. Aba-aba ya. 23. Jawaban yang benar adalah A. 23. Dalam melompat jauh, teknik yang berfungsi untuk mendapatkan kecepatan pada waktu melompat adalah A. Teknik tumpuan, B. Teknik awalan, C. Teknik sikap di udara, D. Teknik sikap mendarat. 24. Pada saat melakukan tumpuan pada papan tolakan sebaiknya menggunakan, A. Telapak kaki, B. Kaki kanan, C. Kaki kiri, D. Kaki yang terkuat. 25. Berat peluru senior untuk tolak peluru putra dan putri adalah A. 7,28 kg 4,2 kg D. 7,25 kg 4,5 kg C. 7,26 kg 3 kg D. 7,257 kg 4 kg Jawaban yang benar adalah D. 26. Olahraga beladiri yang merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia adalah A. Karate, D. Judo, C. Pencak silat, D. Tinju Jawaban yang benar adalah C. 27. Pemanasan dilakukan sebelum olahraga bertujuan agar A. Mengetahui suhu tubuh B. Mendapat perhatian penonton C. Mengetahui kelemahan lawan D. Terhindar resiko cedera 28. Sikap dasar untuk melakukan gerakan dalam pencak silat untuk pertahanan adalah A. Sikap tegak B. Sikap kangkang C. Sikap salam D. Sikap kuda-kuda Jawaban yang benar adalah A. 29. Yang bukan komponen-komponen kebugaran jasmani adalah A. Latihan kekutan otot B. Latihan pernafasan C. Latihan kelentukan D. Latihan daya tahan aerobik Jawaban yang benar adalah B. 30. Kebugaran jasmani sangat berpengaruh pada A. Kepopuleran B. Keaktifitasan C. Kesuksesan D. Kemauan Jawaban yang benar adalah C. 31. Tujuan utama senam dipandang dari jasmani untuk perempuan adalah A. Menguatkan otot-otot tubuh B. Membentuk keindahan tubuh C. Membuat rasa seneng D. Mendapatkan banyak teman Jawaban yang benar adalah A. 32. Gerakan backup merupakan latihan kekuatan otot bagian A. Perut B. Kaki C. Punggung D. Tangan Jawaban yang benar adalah B. 33. Gerakan senam yang berfungsi untuk melatih kekuatan otot bagian tangan dan dada adalah A. Squat jump B. Back up C. Sit up D. Push up Jawaban yang benar adalah A. 34. Induk Organisasi Senam Indonesia adalah APSI, B. PASI, CPSSI, D. Percasi Jawaban yang benar adalah A. 35. Sikap awal untuk melakukan gerakan buling ke depan adalah A. Badan tegak B. Berjongkok C. Terlentang D. Telungkup Jawaban yang benar adalah B. 36. Sikap badan pada saat berguling ke depan adalah A. Kedua lutut lurus selanjutnya kembali ke sikap jongkok B. Kedua lutut dipeluk dan selanjutnya kembali ke sikap jongkok C. Kedua lutut dipeluk dan selanjutnya kembali ke sikap berdiri D. Kedua lutut lurus dan selanjutnya kembali ke sikap tegak Jawaban yang benar adalah B. 37. Gerakan badan mengguling di atas matras Dengan urutan gerakannya dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan pantat bagian belakang dalam senam lantai disebut dengan A. Guling belakang B. Guling depan C. Guling lenting D. Back roll Jawaban yang benar adalah D. 38. Alat senam lantai adalah A. Carpet B. Tatami C. Busa D. Matras Jawaban yang benar adalah C. 39. Gerakan senam di bawah ini yang tergolong senam lantai adalah A. Push up, sit up, back up, B kayang, dan squat jump C. Guling depan dan guling belakang D. Guling depan, push up, sit up Jawaban yang benar adalah B. 40. Gerakan senam lantai yang merupakan latihan keseimbangan terdapat pada A. Roll dan lompat harimau B. Kayang dan salto C. Sikap kapal terbang dan roll belakang D. Sikap lilin dan headstand Jawaban yang benar adalah A. Terima kasih telah menonton!